Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di minggu lalu powerpointnya sudah saya naikkan dan minggu lalu karena masih pengantar jadi saya belum berikan tugas rencana pertemuan hari ini ada tugas nanti tugas satunya di powerpoint ini ada ya besok saya atau pas saya naikkan YouTube sekalian saya kasih sopan paling telat besok nah dikumpulnya biasanya saya ngumpulnya rabu sih paling lambat kalau misalkan tugas kan apa masuk lagi kamis kan ya jadi rabunya sudah dikumpul gitu dan biasanya sudah saya koreksi kalau bisa mudah-mudahan minggu-minggu ini saya masih sibuk banget jadi agak agak enggak tapi bisa lah nanti kalau ada tugas biasanya mulainya nah kemudian sebelum saya menuju lagi modul tiga nah saya minta tolong lihat modul tiganya itu nanti ya di rumah ya ini sebelum saya lanjutkan modul tiga ini rasanya kok enggak perlu dibahas ya kalau menurut saya ya kemarin saya kira agak beda ternyata kok sama persis dengan waktu anda belajar akutansi biaya persis cuma latihan soal aja modul tiga itu isinya latihan soal aja rencana saya karena modul tiga ini memang sudah dijelaskan selamat malam mbak karena modul tiga ini udah pernah di materi akutansi biaya jadi rencananya modul tiga ini hanya latihan saja jadi tugas gitu tugas dua eh tugas dua apa tugas tiga ya tugas tiga nah sementara nanti kalau enggak tidak paham baru kita jelaskan di akhir-akhir materi saja karena ini cuma pengulangan saja sama persis dengan akutansi biaya bahkan cuma satu bab dari materi akutansi biaya gitu satu bab dua bab satu bab ya jadi saya heran aja modulnya kok diulang lagi tapi modul ini bener-bener bikin pusing saya melihatnya modul ini ada perasaan saya ngajar akutansi manajemen nggak kayak gini modulnya ini modulnya itu apa ya nggak berurutan gitu jadi agak agak bikin pusing udah pada baca belum modulnya yang yang belum pernah dilihat ya harus dibaca ya modulnya nggak sempat sama kayak saya minggu lalu saya minggu lalu baru baca judul juga iya sama saya juga sibuk nih Mbak saya juga minggu lalu baru baca judul bikin SAP apa bukan SAP sih rencana belajar gitu namanya apa bahan namanya saya nggak tahu CAT RAT pokoknya rencana untuk tetap muka gitu saya belum baca banget sekali pas saya baca minggu ini waduh kok materinya kayak gini karena saya belum pernah ngajar ini tapi ternyata parah modul modul akutansi manajemennya kayaknya dia kan yang bikin modul banyak orang tiga orang kan yang bikin modul ini jadi ya gitu ya nah kalau sekarang kalau bisa ngikutin ya mohon sambil buka modulnya ya takutnya tidak semua materi saya tuliskan disini ya emang tidak semua sih jadi bisa ditanyakan atau bisa sambil dibaca oke yang bagian ini tentang perilaku biaya nah disini mulai ada hitungannya nanti saya tuntun bagaimana cara mengerjakan hitungannya ini ya karena di modulnya ya termasuknya simpel ya tidak terlalu dijelaskan dan mungkin nanti juga pakai Excel kita ngerjakannya yang pertama adalah perilaku dan model penggunaan sumber daya nah menurut Hansen Mowen ya jadi buku ini dia merujuknya memang beberapa buku digabung jadi satu modul gitu dari ada dari Hansen Mowen dari Usri dari Usri bukan Usri banyak lah dari pakar-pakar akutansi manajemen nah perilaku biaya adalah suatu istilah umum untuk menggambarkan apakah suatu biaya berjumlah tetap atau berubah tergantung tingkat aktivitas atau volume nah jadi maksudnya kita harus lihat biaya itu modelnya seperti apa polanya seperti apa gitu maksud perilaku biaya itu ya perilakunya itu selalu sama atau tidak gitu ya maksudnya itu tidak bergantung bergantung tingkat aktivitas itu maksudnya aktivitas atau volume itu maksudnya misalnya jumlah produksinya gitu jumlah produksi itu jadi kalau misalnya semakin banyak jumlah produksi maka semakin besar juga biayanya nah berarti tipenya model biaya apa nah umumnya bagaimana apakah semakin banyak produksi semakin banyak juga biayanya bagaimana kira-kira umumnya biasanya jadi oh gitu ya contohnya 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 gimana sejalan dengan aktivitasnya hmm tambah sejalan dengan aktivitasnya Contohnya misalnya kalau apa, Mbak Handai ini mau jawab ya, jadi sejalan dengan aktivitas, maksudnya semakin besar aktivitas atau volume produksinya, biayanya juga semakin besar, biasanya seperti itu ya, umumnya, contohnya, kerja tentang komputer, jadi harus mengeluarkan banyak uang untuk membeli komputer dan peralatannya, oh, modalnya untuk beli komputernya, kalau buat servis komputer gitu ya, oh, ya, oke, ya, itu aktivitasnya berarti, apa, servisnya, berarti dia harus punya modal beli komputer maksudnya, jadi, nah yang saya, dimaksud disini tadi, misalnya, kita yang kita lihat sekarang, apa, misalnya, kan ada biaya, misalnya, setiap bulan keluar 1 juta terus, misalnya, setiap bulan keluarnya 1 juta, ya, misalnya, dari Januari sampai Februari keluar 1 juta, tapi, kita tidak tahu biayanya apa saja, misalnya, gitu ya, Nah, makanya, untuk menjelaskan biaya itu apa saja, kita harus lihat aktivitasnya, aktivitasnya kira-kira untuk apa saja, uang 1 juta itu, maksudnya seperti itu, contoh, misalnya, kalau kasusnya Mbak Srihandayani ini, anggaplah usahanya, apa ya, jasa dan, jasa servis dan, apa ya, kira-kira, jual separpat aja ya, tidak usah jual komputer, jual separpat, ya, bisa sih jual komputer, tapi terlalu gede nanti modalnya, ini soalnya 1 juta, lalu ya, biaya bulanannya, jadi, kalau misalnya, biaya 1 juta sebulan, sejalan dengan aktivitasnya itu, kita lihat, aktivitas 1 juta sebulan itu apa saja, misalnya, apakah beli bahan, apakah biaya tenaga kerja, atau ada biaya lainnya, kira-kira seperti itu, kalau tenaga kerja, memang kelihatan aktivitasnya ya, misalnya, kerjanya berapa jam, gitu, kemudian, kalau bahan, jumlah bahannya berapa banyak, terus, kalau, selain itu, apa lagi, gitu, kira-kira biaya apa lagi, kalau, buka usaha, jasa servis dan, penjualan separpat tadi, misalnya, saya contohkan, kira-kira biaya apa lagi, bahan, tenaga kerja, apa lagi ya, kira-kira, sewa gedung, selain gedung, sewa gedung sama tempat, sama, apa lagi, kira-kira ya, listrik, oke, listrik, ya, listrik, telpon, air ya, biasanya, listrik, telpon, air, kadang-kadang, disebut, digabung, jadi biaya utilitas, kalau utilitas itu, maksudnya, sudah, tiga-tiga, ya, lengkap lah, itu semua ya, listrik, air, telpon, internet, oke, jadi, sudah dapat biaya-biaya itu, nah, tadi kan saya bilang ya, biaya-biaya itu, kita cari-nyarinya ya, dilihat aktivitasnya, dilihat aktivitas biayanya, tenaga kerja, apa segala macam, nah, itu yang dibiayain, gitu ya, itu contohnya, oke, terus, saya lanjut, di sini ada, kapasitas yang dibutuhkan, adalah, kapasitas yang memungkinkan pelaksanaan aktivitas yang efisien, enggak terlalu, lanjut aja deh, terus, aktivitas penggunaan sumber daya, atau kapasitas, dan perilaku biaya, konsumsi sumber daya, merupakan jumlah, kapasitas, aktivitas, yang digunakan untuk, menghasilkan barang, atau jasa, oleh suatu organisasi, nah, ini, lanjutan yang tadi, saya jelasin tadi, ini, maksudnya, konsumsi sumber daya, jadi, konsumsi sumber daya, itu, sumber daya, itu, biasanya, sih, dalam akuntansi, itu, sumber daya, itu, sebetulnya, uang, ya, uang, itu, sumber daya, makanya, disebut sumber daya, dalam, ekonomi, dalam, apa, secara ekonomis, gitu, ekonomis, itu, ya, sebenarnya, uang, gitu, maksudnya, konsumsi sumber daya, maksudnya, menggunakan dana, seberapa banyak, itu dilihat jumlah kapasitas aktivitas yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa nanti dilihat jumlahnya berapa dari aktivitas yang digunakan keluarlah sumber daya kemudian pembagian kapasitas berdasarkan penggunaan sumber daya kapasitas yang jumlahnya sama dengan jumlah yang dibutuhkan dan digunakan kemudian kapasitas yang jumlahnya melebihi jumlah yang dibutuhkan dan digunakan sehingga ada kapasitas menganggur atau unused atau idle capacity nah ini maksudnya tadi kan sudah kita kasih contoh ada biaya listrik ada sewa tempat atau gedung ada bahan, ada tenaga kerja kalau misalnya contoh ya listrik susah juga contoh tenaga kerja misalnya misalnya tenaga kerjanya sudah digaji 1 bulan 2 juta misalnya nah ternyata pekerjaannya itu efektifnya hanya sehariannya itu cuma 2 atau 3 3 jam kerja misalnya harusnya kan sehari itu 7 jam kerja misalnya seharinya 7 misalnya ternyata 8 juga ada yang 7 ada yang 8 misalnya sehari 7 jam kerja ternyata dia bekerjanya hanya 3 jam berarti ada 4 jam yang tidak digunakan nah itu dianggap unused capacity nah karena jumlah kapasitasnya melebihi gitu jadi ya mungkin faktornya sih karena kenapa cuma 3 jam ya bisa kalau kayak servis kan mungkin tidak ada pelanggan bisa seperti itu tidak ada pesanan misalnya kalau kita harus mengerjakan pekerjaan nah karena sudah sering diamati ternyata selama 1 bulan selalu tidak ada kerjaan dan dapat dihitung ternyata jam kerjanya itu cuma 3 jam dalam 1 hari misalnya nah itu artinya ada kapasitas yang menganggur nah bagi manajemen data tentang adanya kapasitas yang menganggur ini sangat penting karena seorang manajer pasti akan mulai berpikir jika digaji pul 2 juta sebulan kerjanya hanya 3 jam sehari bagi pemilik modal ya manajer ya pasti rugi ya pasti rugi dia nah karena merasa rugi pasti seorang manajer akan berpikir berpikir untuk bagaimana caranya supaya kapasitasnya dapat jumlahnya sama dengan jumlah yang dibutuhkan maksudnya matching gitu keluar 2 juta ya keluar uang 2 juta sumber daya maksudnya keluar uang atau sumber daya sebesar 2 juta tapi yang kita hasilkan juga sepadan dengan 2 juta itu gitu loh ya paling tidak dihitung kalau dalam perhitungan laba rugi ya inilah apa namanya balik modal minimal ya sama maksudnya jumlahnya biaya dengan penghasilannya itu mendekati ya kalau enggak ya bagusnya sih untung kan ya kalau sama ngapain ya mending uangnya disimpan aja kalau enggak ada hasilnya nah jadi itu maksud disini kapasitas nah contoh kapasitas itu ada lagi misalnya itu tadi saya contohkan tenaga kerja biasanya sih mesin misalnya mesinnya itu kapasitas mesinnya bisa contoh mesin apa ya yang kelihatan jumlahnya saya sebenarnya kalau di mesin fotokopi atau di printer itu kan ada tuh kapasitas normal sehari berapa atau yang ini deh ada yang pernah punya usaha air minum isi ulang misalnya di kampungnya atau pernah lihat saudaranya punya usaha air minum isi ulang galon air itu yang di kampung-kampung itu kan biasanya dia ada apa namanya drumnya ya untuk menyuling air itu ya drumnya itu penyulingnya iya nah itu biaya untuk penyulingan air itu seharinya 200 cc 200 liter 200 liter sehari kalau gak salah itu kapasitas normalnya 200 liter sehari kalau lebih dari 200 liter cepat rusak dia gak boleh lebih gitu nah setau saya untuk usaha itu kita modal modal untuk beli itu satu set itu ya satu set air minum isi ulang itu untuk 200 liter sehari itu harganya dulu atau sekarang 35 juta biayanya kalau anda mau buka usaha itu dulu itu terus sekarang 35 juta kayaknya gak jauh tergantung speknya lagi kalau mau ditambah beda lagi 200 galon sehari terus 300 juta eh 35 juta sorry nah harusnya kan dia produksinya 200 galon sehari tapi ternyata tidak nyampai 200 galon nyampainya cuman 100 sesemua puluh sehari nah data-data seperti ini sangat dibutuhkan oleh manajemen karena ketika itu tadi ketika dia tahu ternyata oh ternyata gak sampai 200 sehari nah dia akan segera membuat kebijakan untuk atau keputusan baru karena manajer harus gitu cara berpikirnya gitu nah sebagai anda anda kan biar gimana pun kuliah manajemen itu kan calon manajer ya jadi harus dilatih berpikir ke sana ya itu tadi kalau misalnya tahu ada kapasitas berlebih ya seperti itu berarti harus bagaimana caranya misalnya apa giat lebih giat lagi nambah marketingnya ya pemasarannya harus digiatin lagi atau mungkin dia nanti cari pasar baru misalnya pasar barunya oh langsung drop ke toko-toko misalnya atau ke warung-warung gitu harganya lebih murah gitu yang penting 200 tercapai sehari gitu itu kalau kurang kalau lebih kalau lebih berarti harus apa namanya gimana kalau lebih sehari lebihnya berapa ya misalnya 250 atau 300 atau 400 terus lihat kondisi pasarnya kondisi pasarnya kalau misalnya anda udah harus mikir tuh kalau kira-kira sudah berlebih apakah saya harus nambah nambah lagi beli lagi alat penyulingan yang baru alat penyaringan yang baru ya mesinnya tadi itu yang baru misalnya kalau berarti kan harus investasi lagi 35 juta lagi ya tapi kalau misalnya investasi 35 bisa gak laku 75% atau lebih dari 50% dalam sebulan nambahnya gitu jadi sebulan misalnya 300 galon produksinya misalnya kalau gak nyampai kan berarti bisa rugi ya ngapain investasi banyak-banyak gitu loh kalau ternyata tidak sampai tapi ya tetap seorang manajer pasti akan berusaha untuk memotar otaknya lagi ya untuk oh ini kalau 300 berarti saya harus cari pasar baru lagi misalnya seperti itu paham ya maksud maksud saya yang kapasitas ini ya jadi intinya di di materi perilaku biaya sampai sehingga saya sampai modul sampai di akhir modul ini sih sampai di akhir buku ini kebanyakan berpikirnya seperti itu bagaimana kalau kapasitas produksinya lebih atau kurang itu harus seperti apa itu yang yang banyak ditekankan di sini di modul ini paham ya kalau gak ngerti nanti bisa ditanyakan terus saya lanjut nah mengukur penggunaan aktivitas untuk mengukur penggunaan aktivitas ini nah di sini sebenarnya pendekatan buku ini pendekatan namanya istilahnya activity based costing jadi di sini nanti apa ya semua biaya itu harus dilihat aktivitasnya ya kemudian untuk mengetahui aktivitas ini diukur dengan pemicu biaya atau cost driver nah pemicu biaya atau cost driver itu kita harus analisa sendiri apa saja kira-kira yang jadi pemicu biaya ya gak apa-apa mbak yang jadi pemicu biayanya apa saja ya nah tadi contoh contoh tadi kan kita mencari misalnya mencari biaya untuk buka usaha apa tadi ya usaha servis servis komputer apa saja biayanya tadi kan tenaga kerja bahan-bahan kemudian listrik sewa tempat tadi kan ya nah tadi yang kedua saya ganti lagi contohnya adalah usaha air minum isi ulang ya itu harus dicek pemicu biayanya apa saja air minum isi ulang itu butuh apa saja kira-kira tadi yang jelas butuh tempat 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 juga kadang sewa atau punya sendiri oh iya saya mau nanya kalau tempat punya sendiri kira-kira bagaimana hitung biayanya kalau sewa kan jelas biaya sewa tahunan kalau tempat sendiri bagaimana hitung biayanya saya tidak tahu that Terima kasih. Maksudnya apa, mbak? Pajak? Pak Cinta tadi mau jawab apa, pak? Kalau kita punya tempat sendiri, maksudnya gedung sendiri. Contohnya, misalnya sekarang kita ganti contohnya ke air minum isi ulang tadi ya, usahanya ya. Tapi misalnya tempatnya itu, tempat itu maksudnya... Oh iya, saya paham pajak. Maksudnya PBB ya? Ya oke, PBB ada. Tapi sewa juga bisa ada PBB loh. Kadang kalau kita kontrak sewa itu, mereka minta pajak dibayar oleh yang menyewa gitu. Bukan yang menyewakan. Ada yang begitu, ada juga yang enggak. Apa kira-kira ya, kalau biaya gedungnya milik sendiri biayanya apa? Ini mengingatkan mata kuliah sebelumnya loh ini. Pengantar akutansi, akutansi biaya. Ada biaya ini. Ayo apa? Biar enggak ngantuk dengar suara saya. Tandang mikir. Yang bisa ngikutin, mudah-mudahan bisa ngikutin semua ya. Ya, listrik. Sewa juga ada biaya listrik. Apalagi? Masih belum tepat. Apa lagi? Ini sederhana apa? Penting banget loh. Kalau Anda enggak tahu nanti punya usaha sendiri, enggak dihitung biayanya. Lugi jadinya kan? Anda misalnya buka toko. Tokonya punya sendiri. Enggak perlu sewa. Apa biayanya? Nama biayanya biaya apa? Pajak tadi udah ya, betul ada pajak PBB. Terus listrik, iya. Apa kira-kira? Pripeh. Bukan. Pripeh bukan biaya. Yang tebak-tebakan ya. Diingat lagi. Biaya perawatan gedung. Bisa perawatan gedung. Tapi sewa juga bisa loh biaya perawatan gedung. Pokoknya dia enggak ada di sewa gitu aja. Biaya pengiriman barang. Pengiriman barang apa ini? Agak-agak kurang nyambung nih, mbak. Pengiriman barang. Ini bukan apa? Ini pokoknya biayanya terkait gedung yang dipakai untuk usaha. Masa lupa? Oke. Enggak cuman gedung sih. Alat juga bisa. Apa namanya kira-kira? Kalau misalnya tadi contohnya... Contohnya tadi kan usaha Armino Misi Ulang. Tuh kan kita tadi saya bilang beli alatnya untuk penyulingan air itu. Oh iya. Mas apa mbak? Mbak Rofiul Sohliha. Bener. Biaya depresiasi. Jangan lupa ya. Itu penting banget tuh. Biaya depresiasi itu. Kalau Anda misalnya punya usaha. Ada toko. Toko Anda sendiri. Anda isi barangnya. Kalau mau jualan ya. Terus nanti kan ada bayar listrik. Bayar yang penjaga tokonya. Bayar dagangannya. Kalau Anda lupa ngitung depresiasinya malah. Anda gak tau kalau Anda rugi. Ya. Jangan lupa. Itu yang penting. Biaya depresiasi. Biasanya besar tuh biayanya. Betul ya mbak Rofiul ya. Terus. Apa lagi ya. Dapat seratus. Semoga lah. Yang penting. Gak tidur aja. Terus. Dua kategori pemicu biaya. Dua kategori pemicu biaya. Unit-based driver. Dan non-unit-based driver. Unit-based dan non-unit-based. Nah ini tadi. Lanjut lagi ke contoh tadi. Disini unit-based itu. Jelas. Based-nya. Based itu dasarnya ya. Ada jam mesin. Ada jam kerja langsung. Ada bahan baku langsung. Itu namanya unit-based. Bisa ditelusur ke. Langsung ke produknya. Atau ke. Kalau mesin kan. Jam mesinnya. Ke jam mesinnya langsung bisa. Karena jam mesin kan langsung dipakai untuk produksi. Jam kerja langsung juga dipakai untuk langsung. Apa. Mengerjakan produk itu. Bahan baku langsung juga. Untuk. Apa namanya. Untuk. Untuk. Diolah ya bahannya ya. Kemudian. Non-unit-based. Nah itu jumlah batch. Contohnya. Jumlah setup. Terus. Jam infeksi. Jam infeksi itu maksudnya. Mungkin ada yang kerja di pabrik ya disini ya. Jam infeksi itu berarti. Kira-kira. Dalam satu produk. Itu. Membuat produk itu. Berapa kali di infeksi. Inspeksi. Di inspeksi. Di periksa bahannya. Atau prosesnya berapa kali. Nah itu dihitung. Hitungnya dari mana sih itu. Kira-kira. Ngitung jam infeksi itu. Biayanya dari mana. Ada yang bisa tahu gak. Ada yang bisa membayangkan gak. Menghitung. Menghitung jam infeksi itu gimana. Biaya apa. Kira-kira. Disini materi yang ini. Coast driver ini penting. Karena nanti. Akan berlanjut sampai. Modul. Tiga. Empat. Banyak sih sampai modul terakhir dipakainya. Jadi kalau gak paham. Ya agak. Agak. Sulit ya. Jam inspeksi itu gimana. Kira-kira. Bayangan ngitungnya. Inspeksi itu kan. Pemeriksaan ya. Biasanya kalau di pabrik. Ada namanya. QC ya. Bagian QC nya ya. Nah. Kemudian. Nanti bagian QC itu. Kerjaannya kan. Memeriksa. Produk-produk. Yang akan di. Yang sudah. Yang diproduksi ya. Proses produksi QC itu. Setahu saya. Ada yang setengah jadi. Ada yang. Sampai. Yang sudah jadi. Gitu. Diperiksa. Terus kalau. Ada trouble. Dibalikkan lagi. Terus dikerjakan ulang. Atau kalau gak bisa dikerjakan ulang. Barangnya ya. Dibuang. Ya. Atau. Ya. Jadi scrap gitu ya. Kemudian. Jam inspeksi ini. Dihitung. Berapa. Jam kerja. Seorang. Jam. Berapa. Jam kerja. Bagian inspeksi. Inspeksi. Ya. Terus. Berapa. Tarif per jamnya. Maksudnya. Gaji per jamnya. Jatuhnya berapa sih. Gitu. Itu jarang hitungnya. Terus. Ada lagi. Jumlah setup. Jumlah setup. Ya. Nah. Jumlah setup ini. Nah. Kalau setup itu memang. Tergantung ini ya. Tergantung. Ya. Maksudnya. Ketika ada. Mau. Memulai produk. Proses produksi yang baru. Kan di setup ulang tuh. Peralatannya. Contohnya. Misalnya. Setup tuh yang. Itu contohnya. Misalnya tuh. Kalau. Kalau anda lihat. Sampo. Sampo itu. Produksi sampo gitu ya. Kan ada mesin-mesin. Untuk produksinya ya. Nah. Sebelum. Mesin dipakai. Biasanya kan. Di setup dulu. Oh. Misalnya. Untuk. Tipe sampo. Yang. Sunslip lah. Contohnya. Sunslip warna hitam. Misalnya kan ada warna-warninya. Hitam. Kuning. Hijau. Gitu. Nah. Kalau. Sampo. Misalnya. Ketika mau memproduksi. Sampo. Yang. Hijau. Misalnya. Kan di setup ulang ya. Di setup ulang tuh gimana. Di setup tuh. Dari membersihkan. Apa sih namanya. Membersihkan mesinnya. Sampai. Mesin tuh siap untuk dipakai. Nah. Setup ulang. Untuk. Sampo. Jenis. Sampo yang hitam. Sampo yang hitam. Dengan sampo yang biasa. Itu bisa berbeda. Setahu saya. Sampo. Sampo. Sampo itu. Yang hitam tuh lebih. Lebih. Lebih lama waktu untuk setupnya. Karena. Ya. Kadang mungkin bisa jadi. Obatnya beda gitu ya. Jadi. Pas mereka setup. Untuk. Setup itu untuk memulai produksi. Diset dulu. Misalnya ini butuh bahan kimia. Ini. Ini butuh ini. Butuh ini. Ini disiapin semua. Jadi. Ketika siap produksi. Tinggal dihitung. Dilakukan proses produksinya. Persiapannya dulu. Setup itu. Gitu. Nah. Biasanya yang beda. Ya. Jumlah setup tuh. Bisa dari jam setup. Ya. Bisa dari berapa kali. Dia harus buat setupnya. Ya. Basisnya seperti itu. Kemudian jumlah batch. Batch itu. Jumlah produksi. Jumlah produksi. Jumlah batch produksi itu. Kelompok. Kelompok batch. Ya. Misalnya. Produksi apa? Per batch. Itu ya. Kalau sampo. Ya. Kadang ada juga. Misalnya. Contoh sampo. Dia ada juga yang pakai batch. Ya. Kalau pakaian. Pakaian biasanya. Sering di batch. Kadang-kadang. Beda batch itu. Jadi beda. Beda model sedikit. Gitu. Kelompok. Yang jelas kelompok. Tapi belum tentu. Tapi dia belum tentu jenis produk ya. Batch itu bisa jadi. Dua jenis produk. Satu batch. Atau satu jenis produk. Beberapa batch. Gitu. Biasanya sih. Satu jenis produk. Beberapa batch. Beberapa batch produksi. Ya. Lot sama. Lot. Betul. Ya. Di pabrik biasanya lot ya. Istilahnya ya. Ya. Tapi intinya dia biasanya. Satu produk. Terdiri dari beberapa batch. Mau berapa batch. Kalau berapa. Ya. Berapa lot. Berapa kelompok. Berapa batch. Batch yang sering dipakai. Istilahnya. Tuh maksudnya. Oke. Oke. Tuh. ya 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 Mbak Waidah sudah masuk semua ya malam ini ya? Mbak Waidah juga Mbak Kok yang ke minggu lalu Gimana Pak Cinta? Apa maksudnya 2.5? Saya tidak paham mana? 2.5? Oh halaman 2.5 Oke oh ya 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 mas rofi halaman 2.5 nanti lagi jelasin lagi nyonteng-nyonteng masalahnya saya janji yang aktif saya tandain jadi kadang-kadang gak apa-apa nanti juga lama-lama hafal biasanya juga gak terlalu jadi gak apa-apa ya jawaban salah, tapi gak ngeliat jawaban salah yang penting aktif apa enggak gitu ya kecuali memang udah izin misalnya sambil kerja atau apa maksudnya biar sambil mikir juga ya kalau saya salah kan bisa dikoreksi kemudian saya lanjut lagi tadi sampai bed sudah kalau saya baca ngapain, ini baca sendiri kan kemudian saya lanjut 4 kelompok yang paling bawah ini 4 kelompok aktivitas ini ada di halaman 2.5 di bagian bawahnya sebenarnya 4 kelompok aktivitas ini sudah beda dengan yang di atasnya ini ya cuman ini menjelaskan biasanya dalam proses produksi itu untuk menentukan aktivitas itu ada 4 ini bisa dilihat dari level unit level base level product atau level facility facility sustaining level ini biasanya sudah bisa kita tebak sih kalau unit level itu bahan baku langsung tenaga kerja langsung itu bisa ketebak gitu di unit level ini nah batch level batch level itu masih mirip juga dengan unit level ini sebetulnya ya karena ada yang level produksi itu ada yang hitungannya batch ada yang unit biasanya gitu nah kemudian yang product level nah product level ini biasanya masuknya nanti ke biaya setup ya biasanya nah kemudian facility sustaining level facility sustaining level ini biasanya facility itu yang biayanya sulit ditelusur ya ya digunakan semuanya nah contohnya biaya listrik biaya depresiasi ya kalau bukan biaya sewa biaya depresiasi ya ingat ya tadi lama tuh nyarinya apa lainnya biaya sewa itu apa biaya depresiasi bedanya kan cuman kalau depresiasi itu punya sendiri kalau sewa itu punya orang bedanya itu tapi harus dibiayakan makanya minimal kalau ngitung depresiasi ya jangan jauh lah dari biaya sewa gitu ya tapi kadang-kadang sebetulnya lebih murah sih depresiasi itu dari sewa itu ya supaya gak rugi maksudnya usahanya oke kita lanjut nanti untuk kelanjutan unit level batch level product level dan facility sustaining ini ada penghitungan activity based costing nah ini contoh-contohnya agak sama dengan yang disana tadi ya cuma disini tambahannya jumlah setup perpindah jumlah perpindahan material itu moping atau perpindahan barangnya ini kalau misalnya mindahin barang dari gudang dari gudang ke produksi kemudian jumlah unit yang dikerjakan ulang jumlah unit yang dikerjakan ulang terus wah ini gak jelas nih yang nomor jumlah unit yang dikerjakan ulang ini saya juga masih bingung kemudian jumlah order yang diterima jam inspeksi ini contoh aja ya jumlah jam kerja langsung oke jumlah jam kerja mesin jumlah kwh nah biasanya listrik itu menghitungnya berapa per kwh jatuhnya ya nah kemudian jumlah frekuensi produksi ini contoh-contohnya tapi tidak semua harus dipakai ya tidak semua ketika menghitung harus dipakai terus lanjut ke perilaku biaya nah ini ya saya tidak paham sebetulnya dengan modul ini yang saya bilang modulnya membuat saya bingung karena dia disambung-sambungkan gitu loh materinya beda tadi kan materi activity costing sebetulnya disambungkan dengan perilaku biaya tiba-tiba masuk ke perilaku biaya nanti di belakang ada lagi activity mis costing entah gimana dia nyambungkan bingung yang bikin modul agak-agak lah modul ini pokoknya terus perilaku biaya nah perilaku biaya ini ini yang paling atas ini kan biaya ya paling atas nah biayanya itu terbagi menjadi berdasarkan aktivitasnya ya aras ini alur kalau tidak salah lupa saya ada pengganti aras itu nah nanti ada biaya tetap biaya campuran kemudian biaya variable level level aras itu nah ada biaya tetap biaya campuran biaya variable di tengah-tengah ini ada yang namanya semi eh sorry step fixed cost step itu bertahap ya kemudian ada step variable cost jadi ada yang variable yang bertahap ada yang fix yang bertahap fix itu tetap ya biaya tetap ini apa gambarnya kemudian ini contohnya nah kalau contoh di gambar ini ini di halaman 2.7 ya nah 2.7 ini gambar 2.2 ini gambaran lengkap dari biaya tetap nah yang biaya tetap itu yang ini loh yang ini loh kt ini loh kt ini tetap yang ini nah tau gak yang ini kelihatan kan yang saya tandain ini nah ini biaya tetap oke nah yang ini variable kt kp eh sorry oke nah itu nah kemudian yang ini yang tengah ini ada kpb biaya variable bertahap b-nya bertahap variable p-nya kos ya kos k-o-s kos variable bertahap kos variable kos tetap maksudnya itu ini nah di sebelahnya nanti di sebelah lagi ini menjelaskan biaya tetap dan biaya tetap bertahap oke ada yang mau ditanyakan saya belum jelaskan saya baru nunjukin gambar contohnya gimana sih kok biaya tetapnya ada apa namanya ada bertahap gitu biaya variable-nya kok juga ada yang bertahap ada yang bisa kasih contoh bebas mau tetap dulu mau variable dulu di bukunya gak banyak contoh ya ya gitu lah perasaan saya modul ini yang paling parah memang modul 2 ini modul lain saya agak mungkin jangan lupa sepintas biaya parable bisa kasih contoh biaya parable dulu yang paling gampang biaya parable itu artinya biaya yang berubah sesuai dengan perubahan tingkat aktivitas variable-nya biaya yang berubah terus sesuai dengan perubahan aktivitas ya contohnya biaya misalnya bahan baku nah kalau biaya bahan baku itu memang apa namanya pokoknya semakin banyak jumlah yang diproduksi bahan bakunya biasanya juga semakin banyak biayanya kan ya gak contohnya kalau memproduksi kue mau kuenya 100 biji pasti bahan bakunya ya disesuaikan untuk 100 biji itu oke itu untuk biaya parable tadi ya contohnya saya kasih contohnya tadi biaya bahan baku tidak menutup kemungkinan yang lain sebetulnya ya biaya overhead juga bisa tapi biasanya overhead ini biaya bahan penolong contoh misalnya mau bikin baju kan ada benang tuh butuh benang nah benang itu bisa dikategorikan biaya variable misalnya membuat satu baju butuh satu benang tapi kalau misalnya membuat 10 baju cukup satu benang 20 baju harus dua benang misalnya 30 baju eh sorry 10 10 baju satu benang 20 dua benang pokoknya bertahap ya peningkatannya bertahap gitu enggak satuan maksudnya meningkatnya tuh jadi dia agak kasar ininya apa namanya kalau yang tadi misalnya kalau bikin bikin baju kan untuk satu baju biasanya satu meter kan nah ternyata satu meter baju tadi itu ya itu dihitungnya satuan gitu satu baju butuh satu meter bahan kecil sebenarnya meternya berarti misalnya 10 baju kan 10 meter butuhnya harganya juga apa namanya harga bajunya juga kan harga bahannya juga tergantung ya tergantung jumlah tergantung harganya kemudian yang contoh kedua saya kasih contoh benang tadi benang itu dia sebetulnya overhead tapi dia variable berarti variable itu bisa overhead bisa langsung tenaga kerja langsung bisa terus bahan juga bisa terus bahan penolong juga bisa nah karena benang tadi sifatnya bertahap penggunaannya maka bisa dikategorikan biaya variable bertahap itu contohnya saja benang tadi itu yang biaya variable kemudian untuk yang biaya tetap biaya tetap tapi bertahap nah ini tadi saya kasih contoh tadi masih ingat contoh saya yang apa namanya air minum isi ulang air minum isi ulang tadi ketika kapasitasnya 200 galon tadi ya misalnya 200 galon tadi itu kapasitas 200 galon cukup satu mesin saja mesin penyaring airnya cukup satu nilainya 35 juta berarti itu sudah satu step 35 juta step biaya tetap 35 juta ketika kita ingin berproduksi 210 aja mau produksi 210 nah mau produksi ntar ya mbak endang mau produksi 210 kan tidak bisa lagi produksi pakai mesin yang ini nanti jebol mesinnya nah karena gak bisa pasti gak bisa dipaksain ya karena kapasitasnya sudah lebih jadi kita gak mungkin menggunakan kapasitas berlebih ketika kapasitas sudah berlebih kita harus beli lagi alat baru beli alat baru lagi naik nih biayanya nambah 35 juta lagi kan kalau mesin itu misalnya beli jadi naik lagi nah ini bertahap lagi dia bisa produksi 200 lagi jadi 400 totalnya satu bulan tuh contohnya ini contoh biaya tetap yang meningkat atau bertahap contoh lagi biaya tetap yang bertahap misalnya anda punya karyawan dua orang gajinya tetap tiap bulan tenaga kerja itu biayanya tetap atau variable saya tanya dulu sambil jawab punya mbak endang kira-kira tenaga kerja itu biaya tetap atau variable kebanyakan tetap kebanyakan tetap mungkin gak tenaga kerja itu biayanya variable tergantung tergantung ada tambahan lembur ya lemburnya per jam lebih beda tapi umumnya untuk mempermudah jadi jawabannya oke ya paham ya namanya tenaga kerja bisa tetap gitu dan bisa jadi kalau yang variable itu kan biasanya tukang kalau tukang tapi bukan karyawan tetap biasanya sistem penggajiannya variable tapi kalau rekrut karyawan tetap biasanya gajinya tetap kecuali kecuali ada yang model combine model combine itu disini di buku anda mungkin ada ada istilahnya discretionary fixed cost ada di halaman 2.7 ada discretionary fixed cost nah ini sebenarnya discretionary fixed cost ini fixed tapi ada ininya gitu ada apa sih istilahnya ada kombinasinya nah biasanya kalau misalnya nanti udah udah jelas fixnya berapa kemudian kalau bisa mencapai kapasitas misalnya contoh kayak marketing misalnya marketing dealer mobil ya marketing biasanya mobil ya asuransi misalnya ya nah itu kan misalnya dia dapat gaji tetapnya sekian tapi kalau dia bisa dapat customer sekian dalam satu bulan nah dia akan dapat bonus sekian gitu itu discretionary ya yang kayak gitu ya yang committed nya saya agak lupa yang committed saya carikan lagi saya agak lupa minggip sih sebenarnya committed fixed cost ini oh dia kebalikannya pokoknya committed itu commit harus sekian gitu produksinya gitu karena kan harus misalnya ya tidak boleh kurang maksudnya kebalikan dari displacement itu lebih biaya kapasitas normal itu maksudnya ya pokoknya segitu gitu gak boleh gak boleh kurang maksudnya sebetulnya itu normalnya segitu kan biayanya misalnya oh kamu biasanya kan kalau membuat penganggaran itu ada dua macam orang penganggaran penganggaran biaya itu biasanya tidak boleh lebih ya penganggaran biaya itu kan dibuat seminimum seminimum mungkin misalnya ditetapkan biaya biaya produksi misalnya cuma boleh satu 100 juta satu tahun udah komit komit 100 juta gak boleh lebih di kapasitas normal nah biasanya kalau kurang nanti dia harus kadang ada ininya dia anggap kinerjanya tidak boleh lebih itu kalau komit lebih lebih ke situ tapi kalau diskretionary dia bedanya itu tadi nanti akan dapat tambahan gitu kayak biaya jatuhnya ke biaya komisi jatuhnya kalau diskretionary itu contohnya seperti itu penerapannya sebenarnya ini udah mengarah ke biaya campuran namanya jadi fix effect tapi yang campuran untuk yang diskretionary itu sebenarnya kalau biaya campuran itu ini sudah kategori campuran ya jadi campuran itu posisinya dia sudah di atas sini ini tetapnya ini terus campurannya di atasnya apa namanya ya campurannya campurannya itu artinya biaya tetap ditambah biaya variable jadi posisinya yang garis ini ini di campuran kalau variable saja harusnya dia dari titik 0 dari sini harusnya saya kasih gambar warna yang beda ini kalau variable harusnya variable to dari sini dia tapi karena dia campuran ini sudah ada unsur biaya tetap yang akan kita pelajari adalah bagian ini biaya campuran ini nah masalahnya kenapa harus dipelajari karena perusahaan butuh memisahkan biaya tetap dan biaya variable tujuannya adalah untuk memudahkan pengambilan keputusan walaupun dalam realnya tadi kan kita tahu bahwa biaya tetap itu tidak selamanya tetap karena pada rang tertentu arti gambar tadi ini pada rang tertentu rang operasi tertentu rang kapasitas normal operasi tertentu nanti dia akan butuh meningkatkan biaya tetapnya gitu ini saya kasih contoh tadi ya ingat-ingat contohnya dibayangkan yang saya maksud tadi itu contohnya yang ini tadi variable yang yang bertahap tadi kan saya contohkan tadi ini ya benang tadi ya benang untuk beberapa baju gitu kemudian dia pokoknya beda sekarang bedanya rang tadi kan saya kasih contoh benang dan satu lagi mesin mesin penyaring air tadi ya nah kira-kira bedanya apa itu contoh real kalau Anda lihat gambar bedanya apa antara biaya tetap dan biaya variable kemudian 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 selamat menikmati selamat menikmati dan pertanyaan itu sih ada apa paham gak bedanya kok yang satu pendek-pendek ranknya yang satu panjang gitu ranknya cuma itu aja sih sebetulnya ya B tetap tidak berubah nilainya tapi ketika rank tertentu butuh peningkatan investasi dia akan bertambah berubah nilainya memang tidak berubah nilainya di rank tertentu jadi kalau Anda membuat pengertian pengertian B tetap itu misalnya B tetap adalah B yang tidak berubah nilainya atau tidak tergantung jumlah produksi gitu tapi harus ditambah kata-kata pada rank tertentu rank aja jangan titik Pak cinta rank tertentu kalau titik agak sulit rank itu kan ada batasannya rank itu maksudnya skala produksi atau diganti kata-kata skala produksi boleh skala produksi tertentu ketika skala naik harus berubah gitu oke saya lanjut ya biar tetap tidak ada terima kasih